selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi ketau lagi ada dimana kita lagi di Paris Parang Tretes rame banget orangnya minggu pagi ini banyak sekali kepala-kepala kepala satu ini ngopi lah awas awas ada air aku takut iiii pagi-pagi gini enaknya ngopi jangan lupa ngopi mitosnya disini tuh ada nyiroroki dulu jadi ada kerajaan di bawah pantai ini mitosnya jaman dulu hampir ketumbur kita jadi mitosnya juga kalo yang pake baju hijau itu katanya hilang kita wawancara dengan masyarakat sekitar sini dengan siapa mas? mas Sukron mas Sukron dari mana ini? dari Bansul kita sengaja tiap hari datang ke sini apa tiap minggu emang kalo saya gak ke pantai demam sih gak gak ke pantai demam jadi kalo menurut saya masyarakat disini kalo memang gak ke pantai itu demam rasanya mas ada yang kurang di hidup saya kalo gak ke pantai oh jadi gitu ya ada kuda ada kuda kalo kamu ingin disini lebih bagusnya suasana pagi hari karena matahari pagi disini sangatlah indah kemudian suasana pagi hari disini tentulah ramai bagi salangan masyarakat dari mana pun ada baik itu turut lokal maupun turut asli kita apabila berkunjung disini tentu dijamin selamatannya seperti yang ada disana posko besar parang tritis kemudian ada laser dan masih banyak tentunya fasilitas-fasilitas yang diberikan putusnya di pantai parang tritis ini seperti penyewaan eTV kemudian ada penyewaan tenda yang bagi ingin bersantai dan juga untuk yang nge-game daerah sini tentu saja bisa dan dan banyak yang kita maksatikan banyak para camping orang-orang yang suka camping mereka memasang tenda di daerah sekitar pantai parang tritis tapi ada satu hal yang kurang menurut saya untuk penanganan penanggulangan sampah disini masih saja walaupun di belakang kita ada tempat sampah yang telah disediakan tapi masih saja banyak yang kita lihat di seputaran pantai parang tritis ini masih banyak sampah-sampah kecil maupun sampah-sampah besar yang yang bertebaran dimana-mana ya mari kita lanjutkan dengan mandi-mandi kita bersama kami mau kemana? eh? mau kemana? mau mandi Thomas kita kesini pergi mandi iya wih ada delman ya ada kuda ya iya oke mandi di pantai ya mandi di pantai mas enggak pernah kan kamu mandi di pantai gak pernah aku takut ada Rorokidul percaya aja mas percaya siapa ini Rorokidul hahaha ini ada yang oke nah silau silau banget teman-teman nah ini guys jadi selain dari dari yang sudah dijulaskan sama teman-teman teman-teman tadi hamdek si rambut panjang aku bakal jelasin karena masih ada antraksi-antraksi wisata yang bisa kamu hikmatin di pantai parakteris disini kamu bisa disini nyewa delman nyewa delman itu dengan harga 50 ribu sampai 100 ribu dengan berapa kali putaran nah bisa tuh ini ya kalau mau belanja disini kalian bisa makan makan tapi ingat ya jangan buang sampah sembarangan karena faktanya gimana saat sekarang ini aku berdiri itu ada aja sampah yang terlihat ini usahakan kalau misalnya bawa keluarga bawa teman-teman itu bawa kantong kantong plastik yang memang yang memang untuk disediakan ketika nanti sisa-sisa makanan atau sisa-sisa busan yang kita gunain di area wisata parakteri disini kalau kita ingin berwisata pesannya cuma satu jangan buang sampah sebarang jadi ajaklah keluarga teman didik dan diingatkan untuk tidak membawa sampah di tempat pariwisata ya jadilah wisatawan yang keren asik ya asik mah padim ya padim jadi selamat our beach clean from any crash lama ya tidak selamat ngopi gak apa ngopi hai 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 menarik menarik disini seperti yang kita lihat di belakang kita ini bahwa disini ada tirai-tirai dari dedaunan yang membentuk I love you barang tritis mari kita jalan hai 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 Terima kasih.